Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat mekatronika manakara Kali ini saya akan coba berbagi solusi Bagaimana ketika aplikasi Eagle Setelah di install pada Windows 10 Tidak tampil Ada pun solusinya adalah sebagai berikut Berdasarkan dari laman knolik Autodesk Kita mendapatkan beberapa cara solusi Yang bisa kita gunakan Nah pada kesempatan kita kali ini Kita akan menggunakan salah satu cara tersebut Dengan cara merename file lift EAY32.dll Pada folder Eagle 9 Dengan menambahkan titik BAK Pada file tersebut Kita buka folder directory Eagle 9 96.2 pada drip check Kemudian kita mencari file lift EAY.dll Kemudian kita rename dengan menambahkan titik BAK Setelah kita rename Kita close Kemudian kita buka Aplikasi Eagle Dan aplikasi pun dapat tampil pada layar komputer Kemudian kita coba Membuka project Dari aplikasi Eagle Yang telah jadi Nah setelah kita buka Ternyata aplikasi Eagle Dapat kita gunakan untuk melakukan proses desain PCB Maupun desain skematik Demikian solusi untuk menampilkan aplikasi Eagle Yang tidak dapat tampil setelah di install pada Windows 10 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih